Mulai tahun 2017, kuota haji Indonesia kembali normal. Sebelumnya, sejak tahun 2013, kuota haji Indonesia dikurangi 20% akibat perluasan kawasan Masjidil Haram di Mekah. Keputusan ini diperoleh dari hasil pertemuan pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi sejak tahun 2015. Selain itu, Arab Saudi juga menyetujui penambahan kuota haji yang diajukan pemerintah Indonesia. Selain pengembalian kuota sebesar Rp211.000, maka pemerintah Arab Saudi juga menyetujui permintaan tambahan kuota untuk Indonesia dan memutuskan pemberian tambahan Rp10.000. Dengan demikian, kuota haji untuk Indonesia tahun 2017 dari Rp168.800 menjadi Rp221.000. Presiden Joko Widodo menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas penambahan kuota serta upaya peningkatan pelayanan ibadah haji. Rencananya, Maret mendatang, Raja Arab Saudi juga akan berkunjung ke Indonesia. Yusuf Reza melaporkan untuk NET.